Halo, selamat sore semuanya. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung event online pertama POP tahun 2021. Selamat tahun baru semuanya, sebetulnya. Perkenalkan, saya Andi Danurahmi dari pendatang POP, dan kali ini akan memandu keberulan suara santai kita. Amazing, fantastic, incredible talk. Jadi, dari berdasarkan dari buku ini yang terbit akhir tahun lalu, memuarnya Stanley berbentuk komik, kayak gini, guys. Nah, ya, jadi karena kita akan melihat Stanley, Marvel, superhero, dan semua-mua yang berhubungan dengan komik dan film juga tentang Marvel, kali ini kita akan ngobrol sama Aryo Aninito. Aryo Aninito ini adalah... Halo, Aryo. Halo. Wow. Ya, Aryo berbentuk sama Stanley di sini ternyata. Nggak sendiri. Ya, jadi Aryo Aninito ini adalah komikus Indonesia asal Bandung yang udah go international, karyanya udah tampil di Marvel, DC, Star Wars, dan lain sebagian. Nanti kita akan ngebahas itu selama berbentuk langsung. Dan selain Aryo, juga kita ini akan mengajak perwakilan dari Marvel Indonesia. Halo. Halo. Halo, saya perwakilan dari admin Marvel Indonesia fanbase. Ya, halo. Dan untuk yang belum tahu juga, Marvel Indonesia ini adalah komunitas fanbase, ya? Fanbase, ya. Fanbase, ya. Fanbase, ya. Well, chapter Indonesia yang ada Instagram dan Youtube-nya juga, ya, Mas, ya? Ya. Jadi, silakan follow teman-teman untuk Instagram-nya di marvel.indo, dan Youtube-nya itu. Iya. Betul? Iya. Jadi, buat teman-teman yang punya ketertarikan sama Marvel dan ingin tahu update-update-nya dalam bahasa Indonesia tentunya, silakan follow Marvel. Langsung kita mulai aja kali ya obrolannya. Aryo dan... Oke, siap. Aryo, Anien Dito, ini ingin dikenal sebagai siapa sih, gitu? Kayak, disini kenapa kita kubrol? Aku, ya, aku ingin dikenalnya sebagai seniman aja sih, komikus, yang kebetulan dari tahun 2014 kemarin kerja untuk Marvel, gitu. Wah, jadi, emang udah semacam kontrak untuk kerja terus dari 2014 sama Marvel, gitu, ya? Sebenernya kontraknya bukan tahunan, gitu, enggak. Tapi kontraknya per proyek. Jadi, kalau misalnya kayak sekarang saya lagi ngerjain The High Republic-nya Star Wars, jadi kontraknya per proyek itu, gitu. Seru, ya, kayak udah berhubungan langsung sama Marvel di sana. Iya, apa, impian dari kecil, kan, emang pengen jadi komikus. Jadi, it's a dream come true, yes. Oke, mungkin kita bisa bahas, karena tadi bilang dream come true, berarti kan awal tahu, kenal Marvel, berarti kan udah dari masih kecil banget, kan? Ya, itu kira-kira bisa diceritain enggak tuh, Aryo? Kira-kira pertama kali tahu dan kenal Marvel itu apa tuh, gimana ceritanya, dan gimana? Pertama kali kenal Marvel itu dari buku terjemahan ke bahasa Indonesia dulu, kalau nggak salah penerbit misurin atau apa, gitu namanya. Komik-komik X-Men jaman dulu, X-Men, Excalibur, jaman-jamannya era Dark Phoenix, Saga, apa segala macem. Nah, itu pertama kali kenal Marvel dari X-Men, Excalibur, abis itu Punisher, terus I grew up nonton X-Men cartoon di TV, ya, dengan soundtrack yang luar biasa itu, terus yaudah dari situ sih kenal Marvelnya, dan emang suka banget sama X-Men dari awal. Oh gitu, jadi kayak emang dari kecil, oh justru berarti awalnya dari baca komik dulu ya belum? Baca komik dulu, iya. Oh iya, mungkin kita bisa nanya hal yang sama ke perwakilan dari Marvel ini, dok, kayak gimana nih, kayak awalnya, kenal Marvel tuh dari mana? Oke, awal mulai kenal Marvel ya, kalau saya sih dari film ya, bukan dari komiknya. Karena, ya waktu itu kayaknya masih kecil tuh suka, ini apa, sama bapak tuh nonton film malem-malem gitu, terus mulai dari situ suka Marvel, terus baru nyari informasinya, di googling gitu, ternyata karakternya tuh asalnya dari komik gitu kan, dan karakternya juga banyak, seru. Terus, terus pas sekitar tahun kembangnya ya, 2018 kalau nggak salah, waktu itu saya kan lagi kuliah, tapi Marvelnya itu ngebosenin banget, jadi saya main Instagram, terus saya komen-komen di postingannya Marvel Indo, dan saya jadinya di ajak join gitu, karena kata adminnya yang pertama, saya ada informasi banyak soal Marvel gitu. Oh, jadi justru sebenarnya komunitas Marvel Indo tuh udah ada sebelum kamu... Iya, sebelum, saya admin kedua apa ketiga gitu kami. Oh, oke. Emang udah ada sebelumnya berarti ya, dari sebelumnya-sebelumnya. Oke, kalau misalnya untuk gimana ya, semacam ciri khas Marvel mungkin yang membuat dia berbeda dari yang lain. Kayak how you do Marvel, terus kayak apa yang bikin kamu tuh jadi suka sama Marvel gitu? Yang bikin saya suka dari Marvel tuh, khususnya yang Marvel Cinematic Universe, itu kan filmnya dari 2009, sampai terakhir kemarin, Far From Home itu kan terhubung satu sama lain, jadi itu buat diikutin, nggak selesai cuma di tiga film doang, dua film doang itu, sampai entah kapan itu masih berlanjut. Oh, jadi dengan nonton filmnya, apakah nanti jadi ngikutin komiknya juga atau emang lebih ke fokus nonton filmnya aja nih, kalau dari Marvel ini? Kalau saya, kalau admin lain ada yang emang suka baca komik. Kalau saya sendiri, kalau tiap ada film yang mau dirilis, saya biasanya tuh searching-searching tuh komiknya apa yang berkaitan, baru gitu saya baca gitu. Kalian bisa dibikin konten juga kan, buat postingan-postingan. Buat bahan-bahan ya, kayak ada apa nih selanjutnya, kayak hidden gemnya apa lagi, kayak yang... Referensi dari komiknya tuh apa gitu. Oke, baik. Kalau misalnya Mas Aryo sendiri gimana nih Mas Aryo? Kalau dari Marvel, gue suka banget dia diversity-nya, jadi dia sangat berangkat ragam, bukan cuma dari sisi, sisi karakternya, tapi juga dari sisi kekuatannya, segala macem, bentuk-bentuknya, super power-nya. Terus, mungkin dia bisa lebih deket sama pembaca karena dia ada karakter Spider-Man yang remaja gitu ya, yang masih sekolah waktu itu. Terus dia punya X-Men yang bisa mewakili. Jadi dulu kan, dari kecil kan gue doyan banget baca komik, gue doyan banget kartun. Dan pada masa itu tuh gue masuknya geek gitu, karena gak banyak orang yang suka mainan atau komik atau kartun gitu. Dan gue sampai SMP-SMA masih suka kayak gitu. Nah, ketika gue jadi geek tuh kadang-kadang gue ngerasa kayak, sometimes jadi outcast gitu. Dan di Marvel, tim X-Men itu adalah mutant, dan mereka adalah outcast yang berasa don't get along, padahal mereka memperjuangkan kedamaian dunia gitu misalnya ya, community-nya gitu. Jadi, banyak banget pesan moral, banyak banget karakter-karakter yang unik, yang backstory-nya keren. Ya, desainnya gue suka gitu. Ini sih bener kayak kalau misalnya yang bilang kayak ngerasa yang outcast-outcast sama yang geek itu, emang merasa representasinya oke sih di Marvel kayak. Ya, share juga nih bagian gue, jadi kayak, tadi kan yang friendly neighborhood Spider-Man kan dibilangnya. Gue juga pertama kali kayak semacam jatuh cerita sama Marvel juga awalnya dari Spider-Man-nya Steven Rimey sih. Gak baca komiknya sedih gitu. Tapi awalnya juga dari situ kan kayak, gimana superhero tapi ya itu yang geek terus kayak hidupnya bisa dibilang untang-untung gitu. Terus kayak, ya bener sih kayak. Struggling lah dia ya, dari nobody tiba-tiba dia kena gigitan laba-laba terus akhirnya jadi superhero. Dan kayak, bener-bener kayak ngeliatnya kayak Boy Next Door aja gitu kan kayak gak yang. Betul. Orang mana gitu, makanya kayak sempet agak gimana gitu juga pas dari Tobey Maguire terus Spider-Man-nya ganti jadi Endogarer. Menurut gue tuh kayak kegantengan gitu. Berarti maksudnya Tobey Maguire tuh gak ganteng gitu ya? Ups. Ya maksudnya kayak lebih manusiawi gitu lah. Kayak karakternya tuh lebih masuk gitu. Menurut gue kayak lebih representasi. Apa mungkin karena pertama kali gue juga tau Spider-Man dari situ kali ya? Jadi kayak image Spider-Man di mata gue tuh gak yang detek. Gagal move on itu. Kalau menurut dari warna Indonesia itu gimana nih? Perbedaan Spider-Man-Spider-Man itu dari. Pertama kali itu. Kalau itu ya kita serahin ke pemirsa sih mereka sukanya sama siapa gitu. Iya kan? Jujur kalau itu dibuat postingan yang debat pasti banyak banget. Ada yang suka Tobey, ada yang suka Andrew, ada yang suka Tom. Dan semua emang itu basic ke emang orang itu sukanya sama siapa gitu. Sama kan emang kalau dari komik kan Mas Arya mungkin bisa benar-benar jawab. Kan karakter Spider-Man kan ini ya. Beda kan? Maksudnya antara Tom, Andrew, atau Tobey gak ada yang sama plek kan. Pasti ada kesamaan juga ada kekurangannya kan. Kalau menurut Mas Arya sendiri gimana tuh? Pada intinya sih Peter Parker itu ya dia bukan karakter superhero pada umumnya yang gagah berani dan gagah gempita gitu ya. Dia kan nerd teenager yang ya itu. Bahkan dia menghadapi masalah yang sama kayak kita itu gak bisa membagi waktu dengan baik gitu kan. Sama-sama di filmnya Tobey itu kan kelihatan yang dia harus ngantar pizza, tiba-tiba dia harus ngelawan musuh, segala macam. Jadi persoalannya, problematikanya tuh sangat real, sangat aktual, dan sangat dekat gitu sama-sama kita sehari-hari. Makanya dia relate banget sama audiensnya. Nah, kalau disambungin ke movie-nya sendiri, masing-masing ya itu punya kelebihan dan kekurangannya, cuman akhirnya tergantung sama eksekusi filmnya dan story-nya gitu. Kalau dari sisi Peter Parker-nya sih, yang paling baru nih Tom Holland dia paling muda ya. Jadi masih kelihatan, kikuknya tuh masih dapet gitu. Masih panik-panikan, terus gak pede apa segala macam gitu ya dapet gitu. Berarti itu poin positifnya apa kekurangannya gitu, dia panik-panik? Itu positif kalau buat gue ya, karena Peter Parker itu bukan... Mencerminkan remaja gitu ya? Iya, remaja yang masih agak labil gitu. Peter Parker bukan karakter yang dia sudah stabil dan ready dan siap-siaga gitu. Enggak, dia kayak kita, tapi tiba-tiba punya kekuatan superhero. Bayanginnya seperti itu. Jadi sih oke lah menurut saya. Cuman kalau dari sisi proporsi sama bentuk, justru gue demen si Andrew Garfield. Karena dia kayak gambarnya... Lean-nya gitu. Iya, dia lean terus kepalanya rada gede gitu kan. Jadi dia kayak gambarnya. Iya sih, kayak gambarnya gitu. Iya, kayak gambarnya Chris Bacalo di komik gitu. Cuman mungkin mukanya agak terlalu kegantengan kali ya. Iya, semuanya berarti agak kayak... Yang gak mungkin kan kita nyari yang bener-bener 100% kayak sama-sama komiknya kan pasti ada. Iya. Apa, gimana eksekusinya lah gitu. Oh iya, jadi kan kita bahas superhero favorit. Kalau tadi, ya tadi gue udah sebut gue, kalau favorit gue ya Spider-Man itu karena ngerasa deket aja gitu sama sosoknya. Dan pertama kali nonton emang Spider-Man. Kalau untuk Arya sendiri, kayaknya fans banget X-Men ya atau gimana? X-Men. X-Men. Paling suka karakternya Gambit. Oke, kenapa tuh? Karena dia cukup kompleks ya karakternya. Dia backgroundnya kan dia maling. Terus dia punya backstory yang sangat dark. Dia punya penyesalan karena dia pernah membantu Mr. Sinister dalam membantai satu komunitas Morlock di bawah tanah gitu. Mutan-mutan di bawah tanah. Tapi dia berusaha untuk redemption. Dia berusaha untuk memperbaiki, menebus semua kesalahannya itu dengan menjadi karakter yang lebih baik gitu. Cuman karena dia itu mantan maling, jadi dia yang paling sering dicurigain di timnya gitu. Kayak inilah, mirip-mirip kayak karakternya Snape di Harry Potter. Gue paling demen karakter-karakter kayak gitu yang orang pikir dia jahat padahal sebenernya dia baik. Spoiler ya, Snape itu baik. Spoiler banget. Kalau ada yang belum tahu. Kalau ada yang belum tahu, Snape itu ternyata baik. Dan ini emang udah suka Gambit dari kecil atau kayak S.G. Rool? Don't you find? Iya, dari semenjak nonton kartonnya sama dulu itu adalah action figure pertama Toy Biz yang gue beli itu adalah Gambit. Kalau yang ceweknya gue doyan Magic. Dari X-Men juga. New Mutants. X-Men garis keras lah gue punya ini. X-Men garis keras. Udah pernah? Udah berkesempatan ngomikin X-Men Gambit? X-Men-nya udah di Extermination tahun 2018 apa? 2018 kalau nggak salah. Extermination. Tapi belum pernah gambar Gambit. Oh belum berarti. Sayang sekali. Tapi Magic udah pernah. Masih menunggu kesempatan itu? Apa? Iya, iya. Masih menunggu kesempatan itu. Oke. Kita coba tanya. Hal yang sama ke Marvel itu gimana nih? Favorit superhero-nya dari? Kalau saya sih ya. Ini sih. Semua udah pada kenal Captain America yang paling saya suka sih. Captain America? Iya. Karena dia kan. Kalau di film ya. Diceritanya kan. orang cupu, kurus, penyakitan. Tapi dia berarti besar. Pengen jadi tentara ngebela Amerika pas perang gitu. Terus akhirnya dikasih serum. Jadilah Captain America dan kombinasi dari udah punya kekuatan super plus hatinya yang besar gitu kan. Kombinasi yang perfect tuh. Jadi dia nggak bakal jadi dia bijaksana gitu. Kewak kekuatan. Ya. Ya, itulah. Tapi ngomong-ngomong soal Mas Arya tadi yang. Yang Gambit itu malah jadi karakter yang paling kasihan kalau di versi film ya. Soalnya filmnya kan mau dibikin setelah Wolverine. Tapi nggak jadi. Terus sampai sekarang nggak ada kabarnya. Iya. Kayak dilupain gitu karakternya. Tapi kan sekarang pindah lagi ke Marvel ya dari Fox. Jadi kita lihat masa depannya karakter-karakter X-Men itu. Yang menurut gue akan lebih cerah. Karena mereka akhirnya di tangan Marvel kembali. Tapi agak lama tuh pasti bikinnya. Iya. Karena sekarang kan orang masih belum bisa syuting juga ya. Karena ada pandemi segala macem. Dan tugas Fox adalah memperkenalkan... Tugas Marvel memperkenalkan X-Men di MCU. Karena baru gabung terus dia harus ada pintu masuknya dulu. Gitu. Nah aku mau tanya sama Mas Arya boleh nggak? Boleh. Kan Mas Arya sukanya sama X-Men. Mutant. X-Men. Terus film adaptasi X-Men tuh. Yang udah dibikin dari dulu sampai terakhir kemarin. New Mutants. Mana yang paling disukai sama Mas Arya? X-Men 2. X-Men 2? X-Men 2. Bryan Singer adegan pembukanya itu Nightcrawler masuk ke gedung. Oh ya. Itu adalah salah satu dari film X-Men yang paling terbaik menurutku ya. Aku suka. Terus juga Days of Future Past juga. Karena waktu itu dia bagus ya bikin sinematografinya. Dan I don't know. Saya baca komik seumur hidup tuh saya baca komik. Saya baru sekali tuh bisa ngeliat Nightcrawler teleport dan hajar orang-orang gitu. Dan keseluruhan film itu ceritanya bagus sih. Yang cerita yang kedua itu. Jadi dia nyerempet politik dimana X-Men itu berkaitan sama si Senator Kelly kalau nggak salah ya namanya. Itu bagus sama Days of Future Past juga bagus. Karena meskipun agak beda sama komiknya. Tapi eksekusinya lumayan oke gitu. Oke. Yang Days of Future Past juga saya paling suka yang itu. Iya ya. Keren ya. Nah ini kejadiannya bisa di masa depan sama masa lalu bisa sama-sama chaos gitu kan. Iya betul. Dia pakai time travel soalnya. Iya. Kalau untuk X-Men saya mau pengakuan dosa dulu nih kayak nggak ngikutin sama sekali. Wow. Tapi ngikutin ceritanya. Itu sih. Jadi ya mungkin setelah ini mau coba ngeliat-ngeliat X-Men kali. Cuman nonton Deadpool doang karena dia sendiri kan. Nggak gabung sama film-film yang lain kayak udah terlalu banyak itu sih gue. Gue itu aja kayak ketchupnya sampai kelamaan gitu. Itu aja kayak gitu. Highway. Iya. Penyakutnya disitu-situ. Oke. Kita coba ini kali ya kayak. Kan Mas Arya bilang tadi kayak dari kecil emang udah baca Marvel dan nonton segala macam itu juga. Itu kayak itu pasti ada pengaruhnya dong dalam berkarya sebagai komikus gitu kan. Gimana tuh pengaruh dari referensi-referensi Marvel sampai akhirnya bisa bekerja bersama Marvel? Pengaruhnya itu lebih ke teknikal menurutku. Jadi gini, gara-gara dulu aku suka baca komik X-Men. Terus akhirnya kerjaanku itu kan suka gambar-gambar karakter X-Men di belakang buku tulis, waktu sekolah, dimarahin guru, pas ketahuan. Tapi gara-gara gue doyan gambar karakter-karakter X-Men itulah gue jadi sering latihan gambar. Gue jadi sering gambar superhero ala komik US. Kesukaan gue akan X-Men, baca komik X-Men itu akhirnya membuat gue banyak menggambar karakter-karakternya dan banyak berlatih dan pada akhirnya itu kepake di karir gue yang sekarang. Karena akhirnya gue banyak latihan gambar superhero ala Marvel gitu. Berarti emang dari dulu referensinya lebih banyak kesana ya nggak? Kan harus tau gue ya, orang pada umumnya Indonesia kan kayak banyaknya justru kiblatnya ke Jepang ya kayak anime. Iya, iya. Gue dulu waktu kecil juga sangat terinfluence anime juga. Jadi influence gue tuh awalnya komik Eropa dulu. Dulu judulnya Trigan itu juga terjemahan ke Indonesia. Terus komik US yang terjemahan juga. Misurin itu X-Men, Batman, X-Kalibur. Abis itu mulailah gue terkena Dragon Ball, Kung Fu Fu Boy, sama Candy Candy. Candy Candy? Iya. Candy Candy itu serial cantik tapi story-nya bagus banget. Oke. Story-nya Candy Candy itu kalau dibikin film tuh keren banget. Nah, abis itu SMP gue baru mengenal komik US yang aslinya, yang bukan terjemahan gitu. Tadinya gue berpikir komik US itu sangat kaku gambarnya ya, nggak dinamis gitu. Bacanya males karena banyakan ngobrolnya, nggak ada berantemnya. Kan biasa baca Dragon Ball kan? Terus pas SMP... Rapet-rapet gitu nggak sih kalau misalnya komik gitu tuh? Apa, gimana? Rapet-rapet. Kayak maksudnya balonnya terus tarapnya. Oh iya, iya. Kan keburu-males duluan bacanya kalau kayak gitu. Nah, terus SMP gue mulai kenal komik X-Men bikinan Madureira. Nah, Joe Madureira itu stylenya memadukan antara style US sama style manga. Dia campuran. Jadi, dia lebih dinamis gayanya. Nah, dari situ gue mulai tertarik sama komik US. Dan akhirnya gue berhasil menemukan gimana cara untuk menikmati komik US yang sebenarnya. Dan dari situ yaudah, gue seneng banget sama komik US. Jadi, sebenarnya justru sampai sekarang nih referensinya nggak eksklusif cuma komik US doang. Tapi sebenarnya udah tuh. Iya, iya. Memang paling bagus kita coba ngambil ilmu dari berbagai jenis aliran. Jadi, kita nggak cuma belajar dari satu aja gitu. Kalau orang lihat gambar gue yang sekarang, itu pasti kelihatan kok ada elemen gambar Jepangnya. Influence Madureiranya bisa kelihatan gitu. Jadi, gue suka ketika kita punya lebih banyak pengetahuan, lebih banyak knowledge dari sisi skill. Itu bisa dikembangin dan dipadukan dan diaplikasiin gitu. Sampai akhirnya gambar kita adalah campuran dari semua referensi yang pernah kita lihat gitu. Oke. Nah, selanjutnya gimana nih? Bisa ceritain nggak waktu pertama kali akhirnya dihubungi atau di-hire sama Marvel, kalau diajakin untuk kerjasama. Itu kan kayak prosesnya panjang atau pasti sampai akhirnya. Iya. Itu kalau saya ceritain komplit, bisa tiga hari kita di sini. Oke. Dan saya ada deadline Star Wars. Gini, jadi awalnya itu kan pas kuliah, gue suka, gue masih suka gambar lah ya. Biarpun gue kuliah arsitektur. Tapi gue selalu gambar superhero, superhero, superhero. Nah, itu gue suka gue upload di website di VNR. Terus pada suatu hari ada seorang agent pencari bakat dari Itali, dia ngontek saya via email. Dia bilang, gue tertarik nih. Oh, karena dia orang Itali tuh. Jadi pas di emailnya dibaca, Ario, Ario. Ada logat. Terus dia bilang, gue tertarik sama lu, sama gambar lu. Mau nggak kita kerjasama, gue jadi representatif lu untuk gue tawarin gambar lu ke publisher-pubbisher di US dan Europe. Nah, gue kan waktu itu. Lalu lewat agen itu. Nah, gue waktu itu masih kuliah dan gue adalah anak Bandung. Oh, masih kuliah bahkan. Iya, gue adalah anak Bandung yang masih inosen, polos, dan suci. Gue takut dong kalau ini adalah tipuan kayak, I'm a prince of Nigeria, I have money. Gue takut itu adalah email scam yang model-model kayak gitu. Jadi, gue tanya dulu, apa, is this for real gitu kan? How do I know that this is not a scam? Terus dia bilang, gini aja, kalau misalnya pada akhir tahun gue nggak bisa menghasilkan sekian US dollar buat lu, perjanjian kita batal. Nah, me being that innocent, suci, anak Bandung yang sangat polos itu, ngeliat uang segitu, gue langsung kecing, oke deal. Terus, yaudah gue deal sama orang itu, dan pada akhir tahun bener-bener dia bisa menghasilkan uang sebanyak sekian USD buat saya. Nah, dari situ yaudah kita kerjasama, pada awal itu kalau nggak salah 2009 ya. Awal-awal gue masih ngerjain. Itu kayak, dari ajannya itu ke banyak hal dulu sebelum akhirnya sampai ke Marvel. Iya, jadi awalnya gue masih ngerjain ilustrasi-ilustrasi kayak majalah-majalah Eropa, kayak majalah Perancis, gitu-gitu. Nah, 2012 gue ditawarin buat bikin komik untuk DC. Oh, DC dulu bener-bener. DC komik dulu. Nah, pada saat itu gue udah kerja di Bira Advertising, dan gue lagi cuti tiga bulan karena gue jadi art director untuk film Finding Srimulat. Nah, ketika gue lagi jadi art director itulah, gue di-email, Aryo, ini ditawarin bikin komik untuk DC, mau nggak? Terus gue bilang, bentar ya, gue pikir-pikir dulu. Dua detik, kemudian, oke. Karena lu ditawarin bikin komik buat DC, lu nggak mikir panjang, gitu. Ya, setelah gue okein, gue baru sadar loh, gue kan lagi jadi art director, gimana caranya gue bikin komik, gitu kan. Karena art director sebuah film itu, kita nggak bisa, kita harus fokus terus ke monitor, apa yang ada di kamera itu tanggung jawab kita semua tuh, dari sisi art, properti, segala macem. Gimana caranya gue bikin komik sambil terus gue ngawasin itu. Nah, akhirnya cara gue adalah ketika jam makan siang, orang lain makan, gue bikin komik tuh. Wow, manual, bener ya? Iya, tradisional. Setelah yang lain, jam makannya udah hampir selesai, baru deh gue ambil remah-remahan, sisa-sisa nasi-nasi, ada lima butir, ada kuah, dua tetes, gitu. Karena kru film kalau makan tuh kayak piranha, gitu. Filmnya sisa-sisa? Jadi gue selama 31 hari syuting tuh kurus banget. Nggak kayak sekarang, setengahnya sekarang, gitu. Tapi pada akhirnya komiknya selesai, gitu. Dan dua edisi, terus filmnya juga alhamdulillah selesai. Terus ketika gue ditawarin lagi untuk bikin komik lain untuk DC, gue nggak bisa. Karena gue udah balik lagi kontrak gue untuk advertising itu kan, cutinya udah selesai. Nah, baru 2013. Kemudian sempat menolak DC juga ya, ada episode menolak DC. Karena kontrak, kalau nggak ada kontrak sih. Nah, kan kalau pelanggaran kontrak kan gue mesti bayar, males banget. Nah, habis itu 2013 gue udah rada kenyang gitu ya, kerja di advertising. Gue memutuskan untuk berhenti dan pindah lagi ke Bandung. Lalu di Bandung gue mendirikan studio gue sendiri, namanya Stone Fruit Studio. Karena gue tinggal di daerah buah batu, makanya namanya Stone Fruit, buah batu. Ya, nggak pakai mikir panjang emang bikin nama videonya. Tapi kedengerannya keren, Stone Fruit gitu kan. Nah, dari situ tahun 2014 pertengahan gue ditawarin sama si agensi ini. Marvel tertarik nih buat ngajakin lo, ngomik. Mau nggak? Oke, mau. Tapi dites dulu kalau Marvel. Tesnya adalah, gue dikasih script Guardians of Galaxy, 20 halaman. Gue diminta ngerjain 5 halaman yang berurutan. Karena Marvel wants to see me making the sequential art. Jadi, gimana caranya gue bikin storytelling yang bagus. Jadi, harus berurutan halamannya. Nah, yaudah gue kerjain, gue pilih adegannya. Itu gak moral lagi kejar-kejaran sama musuhnya pakai spaceship gitu. Apa, space scooter. Karena gue pengen ngasih lihat action dong. Gue pengen ngasih lihat action. Gue pengen ngasih lihat gue bisa gambar perempuan. Gue bisa gambar action. Gue bisa gambar musuh yang kayak monster gitu. Marvel suka, abis itu. Waktu itu editornya namanya Katie Cobert. Katie Cobert itu adalah, dia berasal dari keluarga Cobert yang terkenal di Marvel. Karena keluarga Cobert itu adalah turun-temurun. Dia komikus Marvel. Mulai dari kakeknya, Joe Cobert. Itu dulu komikus Marvel terkenal. Terus Andy Cobert, Adam Cobert, omnya. Abis itu sekarang Katie Cobert jadi editor. Yaudah, dari situ Katie Cobert nanya, Aryo, kamu paling suka karakter Marvel apa? Terus gue bilang, X-Men, Katie. Gue suka X-Men. Terus dia bilang, oke. Kita ada seri Wolverines nih. Mau gak? Ya, maulah. Yaudah, dari situ 2014. 2014 pertengahan sampai sekarang gue masih di Marvel. Oke. Itu cerita-ceritanya. Ini agar aku ingin tahu aja sih, kalau misalnya kayak gitu tuh, itunya gimana sih kayak semacam. Jadi dikasih ceritanya, terus disuruh bikin berapa halaman. Apakah emang dari editornya udah kayak semacam ada guidance kayak gimana? Atau itu bener-bener dari lo sendiri untuk mentranslate apa yang dicerita itu? Ini untuk bikin komik pada umumnya ya? Jadi biasanya gini, mereka punya satu proyek, misalnya Star Wars The High Republic misalnya, atau apa lah, Atlantis Attack gitu. Mereka tanya dulu, Aryo, kita ada proyek ini nih. Dia ceritanya tentang ini, ini, ini. Lo tertarik gak di email tuh? Terus gue bilang, oke tertarik. Terus dia akan bilang, nih deadline-nya tanggal segini, 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 segini. Oke. Habis itu gue mulai dikasih script. script-nya, yang dikasih script-nya itu biasanya 20 halaman udah per panel setiap halamannya. Jadi misalnya halaman satu ada lima panel. Panel pertama misalnya Wolverine lagi sakit perut, dia ke kamar mandi. Panel dua, Wolverine kehabisan tisu, WC, apa gitu. Jadi dia per panel. Emang udah ada guidance per panel gitu? Iya, betul. Cuman pada akhirnya gue yang menentukan sudut pandangnya, anglenya, ekspresinya, segala macem. Jadi pensiler itu, which is gue adalah pensiler. Tugasnya itu kayak kameramen dan sutradara kalau di film. Jadi kita nentuin sudut pandangnya, kita nentuin ekspresinya, perspektif segala macem. Itu kan kayak kameramen kan? Kita ngambilnya dari mana nih angle-nya? Bagi itu ekspresinya gimana ketika dia ngomong dialog ini. Jadi kayak shot-shotnya udah ditentuin, tapi gimana? Itu kreasi masing-masing. Story-nya udah ditentuin, shotnya kita yang tentuin. Jadi story-nya aja. Jadi apa yang terjadi di panel itu, udah ada di script-nya, tapi kita yang harus menentukan, ini kameranya, angle-nya dari mana nih? Ekspresinya apa nih? Menarik. Berarti emang bener-bener semua from scratch itu emang udah dikasih guidance, tapi bener-bener semua? Iya, iya. From scratch. Karena yang penting kita dikasih tahu story-nya, panel-panelnya. Jadi kita tahu halaman satu misalnya, apa sih yang pengen disampaikan di situ. Jadi kita pilih panel mana yang porsinya paling besar di halaman itu. Habis itu panel-panel yang lain akan menjadi elemen pendukung untuk si panel yang paling utama itu. Karena kita punya, ada artnya sendiri untuk komposisi paneling. Gak bisa semua panel minta besar size-nya. Harus ada satu panel yang di-emphasis, yang dia jadi fokusnya. Ada yang. Nah, itu gitu. Karena bikin komik itu, buat gue pribadi adalah membuat magic. Karena apa? Kalau komiknya enak dibaca, kita tuh kayak bisa ngeliat gambarnya tuh hidup. Orang bisa baca komik, kayak dia nonton kartun akhirnya gitu. Berasa hidup di kepalanya dia. Padahal itu hanya kumpulan gambar-gambar. Iya, hanya kumpulan gambar-gambar diam dalam sebuah panel gitu. Tapi kita bisa berimajinasi seolah-olah itu tuh bergerak, ngobrol, loncat, apa segala macem. Jadi komik is magical thing gitu. And you're a magician berarti ya? Iya, makanya gue pake baju gini kan. Tatap mata saya, tatap mata saya. Ini ada kelinci di dalam topinya. Oke, baik. Oh iya, buat teman-teman partisipan, silahkan kalau misalnya ada yang mau tanya, tulis di kolom chat dulu kalian nanti. Jadi sama adminnya nanti bisa kita tanya setelah ini. Iya, silahkan. Kalau ada yang nanya susah, langsung kita mute ya. Oke deh. Oh iya, sekarang ini kan dalam rangka nih ya. Kita bikin acara ini kan dalam rangka membahas buku ini nih. Ambil sih, motosiasi terdukung memuarnya Stanley. Mau tanya dong gimana, ayo, sudah punya juga. Gimana pendapat Arya tentang sosok Stanley itu sendiri? Sosok Stanley itu, ya dia adalah salah satu bapaknya Marvel selain Jack Kirby ya menurutku ya. Jadi dia adalah satu dari dua dynamic duo itu. Tanpa Jack Kirby, Stanley gak bisa. Tanpa Stanley, Jack Kirby juga mungkin akan kesulitan. Jadi Stanley itu figur yang bukan cuma penulis cerita, tapi dia juga bisnismen dan showman gitu. Jadi kalau kita baca komik ini, kelihatan perjuangannya dia dari awal sampai dia bisa membesarkan Marvel, terus sempat kerja di DC juga, terus akhirnya dia bikin pop ya. Jadi, keren sih. Kita di sini bisa lihat strugglingnya dia, karena sekarang nih, gue gak akan bisa ngegambar karakter-karakter komik ini kalau gak ada Stanley dan Jack Kirby gitu. Imajinasinya dia sama Jack Kirby lah yang melahirkan karakter-karakter yang kita lihat sekarang. Spider-Man, Incredible Hulk, X-Men, Spanisher lah, segala macam. gitu. Jadi, dia adalah arsitek, gitu. Dia adalah dokter juga yang membidani kelahiran karakter-karakter ini. Kalau mungkin gak ada Stanley dan Kirby dan Jack Kirby The King ya, Marvel gak akan seheboh dan sekeren yang kita lihat sekarang. Mungkin dari Marvel ini mau nambahin ada sesuatu? Tadi, ya, gimana? Tentang Stanley. Saya cuman, Marvel. Tadi ngomong pas masnya menyebutin karakter-karakter yang dibuat sama Stanley sama Jack Kirby, saya bilang Eternal karena itu filmnya kan nanti mau tayang dan yang bikin kan si almarhum Jack Kirby itu kan. Oke, baik. Kedengeran gak? Ya, kedengeran. Kirain ada yang masih ada yang mau ditambahin lagi terus kayak diundi. Oh ya, tentang Stanley ini sendiri, Mas Aryo gimana sih? Kan udah lumayan lama dikerja di Marvel. Berasa gak sih kayak semacam legacy atau petuahnya atau gimana aura-auranya Stanley gitu selama diunding. Dia ngajarin saya untuk gak cuman jadi komikus tapi juga jadi showman, jadi bisnismen. Gimana caranya kita bisa mengiklankan diri sendiri, gimana caranya kita bisa mengembangkan karya kita untuk bisa menjangkau market yang lebih luas. Gimana kita harus ngeyel karena Stanley itu dalam menciptakan Spider-Man itu ngeyel kan. Dia kekeh gitu pada saat semua orang bilang gak akan ada lah orang yang mau baca itu laba-laba. Laba-laba itu orang takut, jijik gitu. Tapi dia ngeyel gitu. Jadi ngeyel itu gak selamanya jelek. Ngeyel itu ada yang bagus. kalau misalnya kita tahu tujuan kita itu mau kemana gitu. Dan kita yakin betul bahwa ngeyel itu akan berujung kepada sesuatu yang bagus dan baik. Jadi banyak sih ilmu-ilmu yang bisa dicapai dan kalau kita baca bukunya kita akan lihat betapa dia itu dari awalan yang susah. Dia itu sulit. Tapi dia punya passion. Dia tahu betul kesukaannya dia apa. Dari mulai dia kecilnya dia sempat jadi pas muda dia jadi jaga teater. Dia suka Shakespeare. Dia suka film-film Robin Hood. Dia suka ini. Dia suka itu. Jadi dari kecil dia itu sudah mengisi kepalanya dengan reference-reference hayalan-hayalan yang akhirnya berguna buat dia di kemudian hari. Jadi kita mesti belajar gimana seseorang itu punya passion dan dia melengkapi membekali dirinya dengan banyak reference untuk passionnya tersebut. Sampai akhirnya dia bisa jadi Stanley yang kita kenal selama ini. Sekarang ngomong-ngomong tentang Stanley kan berarti udah baca bukunya nih, Mas? Udah. Menurut Mas Adrian sendiri gimana nih tentang buku ini dan penggambaran Stanley di komik ini juga? Untungnya buku ini keluar sebelum Stanley wafat ya. Ya, jadi benar-benar bisa nanya dari orangnya langsung jadi akurat gitu. Dan paling penting sebenarnya dari buku ini adalah kalau kita pecinta Marvel kita bisa tahu background proses terciptanya karakter-karakter Marvel yang terkenal itu seperti apa dan gimana struggling-nya seorang Stanley menjadi apa yang sosok yang kita kenal sekarang ini. Diceritain lengkap banget dari mulai dia kecil dari mulai dia gimana cara dia bisa akhirnya kerja di Marvel ketemu pertama kali sama Jack Kirby intinya ini kalau difilmin keren sih karena komiknya aja keren gitu kalau ingin lihat perjalanannya Stanley menurutku gini bagian yang paling penting dari perjalanan setiap orang adalah prosesnya kebanyakan kita melihat hasil akhirnya bahwa Stanley itu adalah Marvel terkenal jadi cameo di semua film segala macam melihat bagian enaknya doang tapi gak ada yang tahu susahnya dia itu kayak apa ketika memulai semua itu dari mulai dia anak yang bukan dari keluarga yang kaya raya terus dia akhirnya bisa kerja di Marvel dia menelurkan dan melahirkan banyak karakter-karakter Marvel yang akhirnya mendunia yang sampai ke penjuru-penjuru dunia gitu ada aja anak kecil yang punya penghapus Spider-Man gitu pincil Spider-Man itu karakternya keluar dari kepalanya dia bersama co-creatornya tentunya ada Steve Ito ada Jack Kirby gitu jadi menurutku buku ini bagus untuk kita bisa belajar perjalanan hidupnya Stanley untuk kita bisa tahu dan gimana proses dia sampai akhirnya terciptalah karakter-karakter yang luar biasa itu oke baiklah nah dari Marvel Indo mau nambahin atau gimana tentang buku Amazing Pedest Interable ini udah dibaca ya udah udah paling kan kalau orang nonton film itu pasti ada KPS Stanley kan yang terakhir di kalau gak salah Captain Marvel orang kan pasti nanya itu siapa siapa banyak yang gak tau karena gak baca komik dan dia gak tau kalau baca buku ini kan seperti Stanley itu siapa pasti muncul di filmnya Marvel oh ternyata dia salah satu kreator Marvel itu sendiri kayak gitu udah gitu oke oke deh selanjutnya kita ngambil pertanyaan dari yang udah dikumpulin sama tim Marvel Indo di Bisa Story kali ya oke boleh 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 silahkan dimulai ditanyain langsung ke Mas Aryo jadi ini ada yang ada yang nanya gini jadi kreator komik tuh kita karakternya kan banyak komik tuh inspirasi dari karakter Marvel yang banyak tuh biasanya dari mana sama apa kita sebagai kreator komik boleh iuran satu karakter dari kita ke Marvelnya gitu ya kayak gitu bisa gak masih oke iuran tuh kayak airway ya buat sis kamu jadi gini untuk proses terciptanya karakter itu backstory-nya beda-beda gak gak ada yang sama dan kalau misalnya pengen tahu proses tersiptanya beberapa karakter yang legendaris itu bisa beli buku amazing fantastic incredible ini karena disitu diceritain gimana caranya awalnya Stanley bisa nemuin karakter ini karakter itu karakter itu dan semua karakter-karakter yang udah legendary orang udah tau terus bisakah kita iuran untuk kebersihan lingkungan gitu ya gini Marvel itu sampai detik ini dia belum pernah membuka iuran semacam itu belum pernah membuka proses untuk menyumbangkan karakter semacam itu karena untuk penciptaan karakter itu harus gini harus ada alesannya kenapa dibikin karakter itu backstory-nya kuat gitu ya berarti ya iya apakah dia akan cocok dengan story yang akan dibikin sama Marvel saat ini misalnya sekarang lagi apa misalnya Powers of X atau House of X gitu ya ada karakter baru nih perannya apa gitu jangan cuman bikin-bikin karakter baru tapi terus abis itu jadi gak ada fungsinya jadi proses penciptaan sebuah karakter itu harus melewati tahap yang panjang dan dia harus ada misinya harus ada perannya gitu jadi sampai sekarang belum ada di buka iuran gitu belum ada di buka iuran tapi itu ya mas kayak kemarin sempat kan browsing-browsing gue nih sebelum kita bikin acara ini mas Aryo yang bikin apa macan cisew di Deadpool itu ya iya betul aku taruh macan cisew di Deadpool oh itu anda pelakunya iya saya pelakunya i'm guilty yang sempat kalau misalnya aksesoris-aksesoris itu masih diperkenalkan ya tapi kayak kalau misalnya untuk bikin karakter baru sendiri tidak gini kalau aksesoris itu tergantung karakternya apakah misalnya gini saya gak mungkin naruh macan cisew di dadanya Cyclops misalnya atau di jidatnya Jean Grey gitu gak bisa karena karakternya gak mungkin seperti itu tapi kalau saya taruh macan cisew di sarung pedangnya Deadpool it's Deadpool man he can do anything he wants gitu jadi iya dan dia kan meta banget jadi dia bisa bisa aja dia tiba-tiba punya bros macan cisew terus dia taruh di punggungnya gitu kan gak ada masalah gitu nah terus soal penciptaan karakter saya sendiri pernah menciptakan beberapa karakter yang kalau di komik kalau di komik Marvel mungkin bukan karakter-karakter yang utama ya bukan karakter yang penting gitu kayak saya ciptain monster saya ciptain kroco-kroco yang dua panel terus mati gitu kan tapi di komik Star Wars yang sekarang ini saya kebagian bikin karakter Jedi Master Jedi yang menurut saya lumayan karakter yang penting gitu ya karena saya bikin Grand Master yang setingkat sama Yoda gitu saya bikin Master Jedi yang perannya cukup krusial itu saya bikin visualnya gitu jadi saya jadi co-creator beberapa karakter baru di Star Wars High Republic ini gitu oh berarti kayak untuk yang iuran karakter ini perannya di Star Wars justru ya bukan di tapi gak iuran juga sih gak iuran juga sistemnya kita lebih kayak artisan gitu jadi dikocok siapa yang bikin karakternya oh analoginya lebih artisan oke ada selanjutnya lagi dari Marvel Indonesia pertanyaannya oh boleh benar dua pertanyaan lagi sebelum kita ke penonton yang ingin ditanya dua pertanyaan lagi karakter yang menurut Mas Aryo paling sulit buat digambar gitu nah itu pertanyaan bagus tuh karakter yang paling sulit digambar adalah Iron Man versi armor movie oke jadi kalau armor movie itu kan dia gabungan antara practical costume sama 3D kalau buat film enak tuh gampang tinggal yaudah shooting aja gitu kan kalau buat komik gue mesti gambar dari angle-angle yang tertentu itu kan detailnya bikin gue tiffus ya lumayan gitu jadi agak susah gitu ngegambarnya gitu itu sih yang paling sulit oke mungkin satu pertanyaan terakhir lagi dari Marvel Indonesia untuk Aryo ini pasti pada penasaran ya kalau jadi kreator Marcel tuh gajinya tuh berapa itu pertanyaan yang paling ditanyain orang-orang tuh gajinya berapa kalau soal gajinya sensitif ya gue gak bisa gue gak bisa nyebut angka cuman intinya dari satu halamannya saya bisa kenyang makan batagor yang sangat-sangat banyak lah gitu jadi intinya gini bikin komik saya jadi komikus Marvel itu sangat bisa untuk hidup sangat-sangat bisa untuk hidup dengan layak gitu jadi dia karena industrinya besar sekali kan beda masih beda sama industri komik di negara kita di negara kita industrinya masih berusaha untuk berkembang industri komiknya tapi jangan salah talent-talent di komik-komik Indonesia yang sekarang tuh luar biasa keren banget gitu saya banyak ngeliat gambar-gambar anak-anak muda di Indonesia sekarang gambarnya keren banget waktu saya seumuran mereka gambar saya belum seperti itu tapi kita gak bisa memungkiri bahwa industrinya masih kalah jauh disana tuh besar sekali udah raksasa industrinya dan maka dari itu mereka bisa memberikan kompensasi yang cukup tinggi gitu oke disini juga sebenarnya menghargai cuman karena memang industrinya belum sebesar itu jadi sesuai masih sesuai kemampuannya lah gitu beda yang udah established sama yang masih developing gitu ya ya kita karena kan industri komik Indonesia kan sempat mati suri dulu kan nah akhirnya sekarang udah mulai bangkit lagi terus udah mulai ada film gundala segala macem kan jadi ya kita harus support juga komik Indonesia support komik Indonesia ya selanjutnya kita buka pertanyaan dari peserta kali ya host gimana ada mungkin bisa nyalahin videonya untuk yang ingin bertanya apakah ada yang mau bertanya atau dari yang chat udah ada yang nanya navila wijenar poin diraysan oh silahkan navila boleh dibuka audio dan videonya boleh banget halo halo aku followers lama ya kak Aryo dan terima kasih nih momen ini mungkin yang ingin aku tanyain karena dari tadi kan kita bahasnya marvel nih karena aku ngikutin kak Aryo juga kak Aryo sebagai co-creator ya dari apa star wars mungkin bisa diceritain kak pengalamannya selama gambar komik star wars tuh gimana karena itu kan langsung dari tangannya kak Aryo sendiri itu itu sih kak paling oke nah navila ini juga bikin komik loh oh wow tapi gak sebagus kak Aryo dan gak seprofesional kak Aryo masih bagusan kak Aryo ya karena time will be lah iya itu kan sesuai waktu dan latihan dan jam terbang nantinya juga bisa lebih bagus dari saya ya pertanyaannya apa lagi selain itu udah itu aja mungkin itu aja dulu jadi lebih ke gimana rasanya gitu ya atau bisa menelurkan star wars dari tangan sendiri gitu ya rasanya tuh kayak kayak mimpi rasanya tuh kayak mesti gak percaya karena ini tuh satu franchise yang sangat besar satu banyak banget fansnya dan fansnya galak-galak oke jadi saya mesti hati-hati dan kebetulan saya juga fansnya star wars jadi kayak rasanya kayak mimpi sih saya juga masih bingung sekarang kenapa saya yang dipilih buat ngerjain high republic gitu tapi sangat-sangat menikmati karena bikin komik star wars ini itu ngingetin saya kenapa saya pingin jadi komikus gitu jadi di komik ini tuh ada petualangannya ada terutama petualangan ya terus eksplor planet yang baru jadi hayalan saya waktu kecil tuh keluar semua disini gitu dan and I got to design a lot of characters monsters and stuff like that yang emang saya suka gitu dan apa ya gimana sih rasanya kita ngedesain karakter dipake di star wars di lucasfilm terus di approve gitu dan waktu kecil tuh sebenernya cita-cita saya tuh kepingin banget bisa kerja buat disney terus akhirnya saya kerja buat marvel eh marvelnya dibeli disney jadi akhirnya saya kesampean cita-cita-cita kesampean gitu ya itu rasanya luar biasa sih I got to design a lot of things I got to make star wars eh 2019 saya ke galaxy edge eh di di anaheim dan disitu saya ngeliat universe star wars yang yang luar biasa keren dan sekarang I got to draw the universe the characters dan Alhamdulillah reviewnya bagus bukunya sold out sampai dua kali sekarang catakan ketiga dan ya dan ini adalah timeline yang bersejarah di dunia star wars karena ini timeline yang pertama kali gitu sebelum kelahiran skywalker ini pertama kali timeline star wars sejauh ini ya di kanan timeline dan ini adalah sesuatu yang tercatat di sejarah star wars dan sejarah komik juga dan ada orang indonesia disini it makes me really happy makes me really proud to be part of this dan ya gitu rasanya nafila aku tadi liat juga itu dari posannya karyo ada second pentingnya juga ya ada second penting adalah sebelum the apa ya tadi itu pokoknya sebelum era saganya star wars ini tuh ada republik loh gitu kan betul dan mungkin yang belum aku temuin sampai sekarang yang jual di indonesia nih komiknya siapa sih kak itu kak oke kita kesulitannya itu di indonesia nyari toko komik yang jual komik us itu susah kan ada temen-temenku yang buka preorder nanti aku bisa mesej ke nafila terus dulu sih yang edisi pertamanya aku sempet buka PO juga kerjasama sama temenku tapi ya udah lewat lama dan udah sold out gitu nah yang sekarang tuh yang first print ya kalau kita lihat di ebay tuh harganya udah gak masuk akal semua iya satu komiknya harganya bisa 300 ribu bisa sampai 500 ribu gitu jadi kayak ya gue gak nyangka reception dari public tuh sebagus itu tapi ini semua teamwork tentunya Kevin Scott writer-nya itu luar biasa dia bisa nulis skrip yang sangat bagus terus kebetulan gue juga dapet inker yang legendary Mark Morales Mark Morales is a really big name terus colorist kita adalah colorist yang terbaik di Itali namanya Annalisa Leoni sama letterer kita juga canggih dia bisa bikin balon-balon suara yang keren gitu jadi it's a great teamwork terus timnya solid dan i'm just lucky to be part of them i think it's such an honor ya it's such an honor it's such an honor it's such an honor yes yes it's such an honor aku suka terima kasih banyak sih kak thank you yang muncul lagi pasti aku tanyain lagi siap siap oke terima kasih sama-sama ya dari apa namanya peserta ada yang mau bertanya lagi silahkan silahkan spotlight sama host anyone Teguh Erdian ya silahkan konten you you finally ya mas Ariel tadi kan kita ngomongin apa komik lokal gitu-gitu kan ada gak sih kepengenan mas Ariel itu buat istilahnya jadi kayak Stanley-nya Indonesia tuh bikin karakter bikin bikin komik sendiri bikin mungkin apa universe sendiri gitu ada gak sih kalau keinginan sih pasti ada ya kepingin banget bisa kayak gitu cuman pasti ragu lah apakah gue bisa seperti Stanley gitu karena takes a lot of effort and imagination to be like him tapi ya itu kalau kepingin kepingin banget dan sekarang buat gue adalah proses gue untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Marvel siapa yang tahu di kemudian hari gue bisa ya itu bisa setelah gue beres menimba ilmu dari Marvel gue bisa kesini memajukan komik Indonesia terus bisa jadi Stanley-nya komik Indonesia misalnya gitu tapi buat gue Stanley-nya komik Indonesia itu Pak R. Akosasih dia jauh lebih dulu dari gue dan dia komiknya karya-karya luar biasa dan sebenarnya sebelum gue kenal komik Eropa gue kenal komik US itu gue baca komik-komik wayangnya dia dan dia luar biasa sih dia adalah orang yang bikin gue pertama kali kepingin bikin komik dia gara-gara gue baca komiknya R. Akosasih dia adalah maestro dia adalah legend kalau nimbrung ke misalkan komik Indonesia gitu udah pernah apa aja itu Mas? Maksudnya nimbrung ke bumi langit atau kita tahu sekarang bumi langit lagi apa naikin MC apa universe-nya nih apakah jagat bumi langit ya? Iya jagat bumi langit itu pernah ada gak tawaran kayak yuk bantu yuk gitu-gitu sampai sekarang saya kalau ketemu orang-orangnya masih suka dipaksa kok masih suka kebayang sih kebayang masih suka kapan nih bisa mulai gabung sama kita gitu kapan nih deadline marvelnya beres terus ikut kita dan gue merasa sangat-sangat terhormat tentunya dipaksa dan diseret-seret seperti itu sama Mas Eki itu salah satu editor dan inkor yang bumi langit Mas Eki juga really good artist perjuangannya untuk membesarkan komik Indonesia Indonesia itu patut diacungi jempol dan gue sangat-sangat oh iya sama Mas Isyuniarto juga dan gue sangat-sangat honored gitu ya untuk mereka tuh selalu gitu kalau ketemu gue tuh makanya kadang-kadang gue kalau di komik-kong di Indonesia gitu ya kalau ngelewat ke busnya mereka tuh gue jalannya rada cepat gitu soalnya suka ditarik ditahan jadi kapan jadi sambil ditodong pakai pinsil gitu tapi ya itu sesaat ini gue masih mau sebanyak-banyaknya mengambil ilmu di Marvel karena kalau kita masih dapat kesempatan untuk belajar dan mengambil ilmu kenapa ditinggalkan gitu toh gue juga bukan orang yang egois ngambil ilmu terus-terusan terus gue simpan sendiri enggak karena gue pasti sharing juga disini salah satunya kan sekarang gitu jadi semua ilmu yang gue dapetin disana itu gue selalu sharing lewat workshop disini atau sharing session di Indonesia jadi ketika ada orang yang bertanya misalnya sama saya Aryo kok bukan yang majuin komik Indonesia bukan yang bikin komik Indonesia kok malah kerja di Marvel gitu ya memajukan komik Indonesia itu enggak melulu dengan cara bikin komik Indonesia gitu memajukan komik Indonesia itu bisa dengan cara saya bikin komik Marvel misalnya ada nama Indonesia di covernya orang-orang jadi lihat Aryo Anindito itu nama daerah mana sih timbuk itu atau dimana terus dia googling ternyata di googling dapet nama Indonesia terus dia googling Indonesia pas googling Indonesia keluarlah Bali pemandangan alam Indonesia keluarlah komik-komik Indonesia keluarlah semua tanah Indonesia yang akhirnya menjadi pintu pembuka buat mereka mengetahui Indonesia kan bisa seperti itu ketika seorang atlet dia bertanding di olimpiade di luar negeri apakah dia gak membawa nama Indonesia apakah dia gak memperjuangkan Indonesia gitu gue juga berusaha untuk membuat Indonesia di mata dunia itu menjadi punya karya gitu dan ilmu-ilmu yang gue dapetin di Marvel sekarang karena gini dari 2014 sampai sekarang gue masih banyak dapet ilmu-ilmu baru terutama sekarang ketika gue ngejain Star Wars dan itu semua akan gue share di Indonesia untuk memajukan komikus-komikus Indonesia gue sering banget biarpun gue lagi ada deadline setengah mati gue sering banget nyempetin dan selalu nyempetin untuk bikin session sharing jadi kalau liat Instagram gue selalu ada sharing session sharing session sharing session dan itu tujuannya untuk memajukan bakat-bakat di Indonesia gitu sekarang ini contohnya ya seperti sekarang ini contohnya karena sebenarnya sekarang pun saya lagi deadline terima kasih banyak loh udah disambut saya senang bisa ya thanks for having me guys ini it's an honor dan saya senang banget iya saya senang banget bisa sharing-sharing disini bisa ngobrol sama semuanya jadi silahkan kalau ada pertanyaan lagi oke dari Muafa Muafa bisa dinyalahin audio dan videonya mungkin untuk nanya langsung ke Aryo itu dia Muafa halo Muafa nah halo ya kedengeran passwordnya passwordnya apa Muafa tidak bikin kembung iya betul sekali dari daerah mana Jakarta Selatan oke Muafa dari Jakarta Selatan silahkan jawabannya Muafa jadi pertanyaan saya kan ada banyak karakter kan di Marvel maupun di Star Wars dan kadang-kadang ada karakter yang kita belum pernah gambar sama sekali dan itu gimana sih caranya kita ketika ada deadline segala macam kita harus bisa gambar karakter itu dan kalau Mas Aryo sendiri gimana cara mengatasi hal itu untuk bisa gambar karakter yang belum pernah digambar dan bisa bagus ketika jadi komik ya super sekali ya jadi saya setiap kali dapat proyek baru dan ada karakter yang belum pernah saya gambar saya selalu latihan dulu awalnya jadi saya coba gambar-gambar oret-oret sesuai gaya saya gitu ya gambar namor itu seperti apa gambar Wolverine itu seperti apa gambar Yoda itu seperti apa bahkan kadang-kadang saya beli action figure-nya supaya saya bisa mendalami bentuknya kayak Yoda itu saya saya beli action figure-nya gitu terus yang yang juga bisa memudahkan itu kadang-kadang gini misalnya saya dapat karakter Avar Chris di Star Wars terus saya bayangin kalau misalnya dia itu dibintangi oleh aktris terkenal siapa ya gitu saya nge-cast sendiri di kepala saya oh saya pingin dia Cate Blanchett yang mainin jadi setiap kali saya gambar dia saya ingat si mukanya Cate Blanchett itu jadi saya bisa mempertahankan bentuknya di setiap panel tuh gak berubah-ubah mukanya gitu dan itu mempermudah kita untuk menggambar si karakter itu karena kita bisa ngebayangin kalau misalnya Cate Blanchett acting kayak apa kalau misalnya terus dia ngomong kayak apa jadi meng-cast karakter di kepala dengan orang-orang yang mukanya familiar itu juga membantu sama ya latihan lah terutama gambar Iron Man itu armornya itu saya latihan banget karena susah ya terima kasih sama-sama ingat tadi ya dipotong pajak ya ada pertanyaan lagi pertanyaan lagi mungkin ada pertanyaan buat Marvel Indo juga boleh itu yang yang hadir disini tolong kasih pertanyaan yang susah ke Marvel Indo ya aku lagi aku lagi boleh gali terus ya ke Marvel Indo Marvel Indo sekarang ya oke gue udah punya punya pertanyaan soalnya kan kita tau kan kalau yang gue tonton pertama tuh justru apa ya The Punisher kan nah gue baru tau Punisher itu Marvel tuh yang si Tom siapa yang film yang pertama si siapa sih yang main dulu padahal pokoknya tahun 2004 ya Thomas Jane ya bener itu tahun 2004 itu kan nah itu gue baru tau Marvel itu justru justru gara-gara akhir-akhir ini gitu maksudnya masih baru tau The Punisher tuh tau karena buku apa Ambazing ini sama Googling-Googling gitu nah kira-kira Marvel Indo tau gak sini kenapa si The Punisher ini tuh gak se-up kayak Spider-Man kan tahunya kita Marvel itu kan pertama filmnya Spider-Man padahal ada juga The Punisher yang lebih awal itu kenapa sih kira-kira ada ada kira-kiranya kira-kira kalau menurut saya sendiri kan apa ya yang paling terkenal tuh film paling ya tadi Spider-Man yang Tawin Medwayar karena itu filmnya bisa ditonton kalau gak salah buat semua umur kan jadi semua tau kalau Punisher kan dia kayaknya ratingnya yang dewasa terus studionya juga Sony waktu itu kan gimana ya habis beli karakter terus dibikin film pas itu dia ininya banyak ngiklannya gitu banyak promosiin filmnya kalau si Punisher jadi kayak kurang ini loh kurang di ketahui banyak orang kurang di blow up gitu ya ya kurang di ya gituin kurang di gituin ya di itu agak rancu bahasanya murah yang ber nah itu padahal si Punisher ini kan kalau di buku ini diceritain bakal dia ngelawan Spider-Man kan ya tapi kenapa ya malah gak di apa di se-hype Spider-Man gitu kan kalau ngelawan Spider-Man kan itu beda ini ya lisensi karakternya antara si Sony sama Punisher tuh di bawah siapa ya lupa sih itu Lionsgate Columbia nih Leon Gates kalau gak salah ya ya Lionsgate jadi kalau mau di crossoverin kan susah dua studio itu kayaknya nanti kalau kedepan mungkin bisa karena yang karakternya dari Netflix kan udah balik juga tapi Punisher nanti tanggal 12 nah itu mungkin kedepannya bisa aja di crossoverin wah langsung itu modus tuh kayaknya biar bisa gambar karakter aja beli mainannya itu kayaknya bisa jadi modus buat gue juga ya ya ini penting buat riset ini gitu mungkin The Punisher nextnya penerawangan Marfa Indua nih bakal bakal setara sama Spider-Man kayak Venom atau gimana mungkin ini udah mulai mistis nih tapi kemarin kan udah ada serialnya yang dibuat sama Netflix tuh itu juga penggemarnya kan banyak banget pas Netflix dibeli Disney pada banyak yang ini kecewa karena di itu ya diselesaikan ya serialnya ya iya mendadak diselesaikan di cancel gitu betul di cut itu kebetulan pas baru-baru banget di cancel si kostum-kostumnya tuh dilelang di San Diego Comic Con dan itu 2019 dan pas kebetulan saya kesana jadi saya ngeliat langsung di Atalase itu kostumnya lagi dilelang dan hancur hati saya karena saya suka banget serisnya gitu bagus serialnya Daredevil serialnya Jessica Jones serialnya Punisher tuh keren terutama Kingpinnya ya keren banget gitu pas saya ngeliat kostum-kostumnya dilelang tuh kayak hancur hatiku enggak ikutan elang enggak sih mahal banget mahal banget soalnya gila ya kita lihat aja ke depannya ya Pak Nisar bakal kemana arahnya dia apakah bakal insaf apa gimana kan ke Jumat enggak mungkin dia insaf tapi kemarin ada perbincangan untuk ini ada perbincangan untuk menghilangkan logo Tengkorak di Punisher karena ini masuknya ke ranah politik sih karena katanya si logo Tengkorak itu banyak digunakan oleh apa monsteran ya orang-orang yang chaos gitu orang-orang yang riot gitu jadi dia pakai logo Punisher jadi ada diskusi ada wacana untuk mempensiunkan logo Tengkorak itu cuman buat saya kalau Punisher enggak ada logo Tengkorak nya iya ada yang kurang lah bukan Punisher iya mungkin diganti apa mungkin giginya enggak panjang gitu iya diganti lollipop gitu logonya atau apa kita lihat masih Punisher betul oke terima kasih semuanya sudah cukup dari 1200 partisipan mungkin ada yang mau tanya mumpung orang yang masih ada disini belum balik ngerjain deadline Star Wars lagi atau tadi gue nanya deadline Star Wars apa deadline Star Wars Senin besok waduh kira gitu di chat tuh ada yang ada yang nanya tuh ada sorry grogu aslinya ada di komik enggak ya grogu belum ada di komik sampai sekarang oh tanya ini ya detil 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 toko-toko terus sylviana juga komen nih katanya kirain gara-gara jadi julukan buat presiden Filipina Duterte Punisher maksudnya ya tapi banyak presiden-presiden yang punya julukan-julukan kayak Winnie the Pooh gitu kan oh iya mau nanya ini sih sebenarnya lebih kayak teknis gitu kayak kan ini untuk ngerjain komik Star Wars itu kan tadi dibilang ada kerja sama-sama inkernya siapa terus story artisnya siapa itu biasanya untuk ngerjain satu komik tuh satu timnya tuh berapa orang sih mas dan kayak job list-nya super sekali kayak ini sebagai pensiler apakah bener-bener dari awal sampai akhir semua masalah yang ngerjain atau ada partially berapa halaman berapa halaman enggak kalau kita tuh di bidangnya masing-masing tuh ngerjain semua halamannya utuh 20 halaman nah tapi kita bagi-bagi tugas jadi di timnya sekarang tuh namanya Starlight Team sebutannya itu editornya adalah Mark Paniccia sama Thomas Groenman Mark Paniccia tuh udah legendaris banget editor Marvel abis itu writer-nya Kevin Scott dia orang Inggris mereka pas bikin cerita tuh mereka kumpul di Skywalker Ranch di US itu bikin garis besar cerita Star Wars seperti apa abis itu dari writer Kevin Scott terus ke saya pensilernya setelah saya lalu ada inkernya yang nintain itu Mark Morales jadi tadi ada berapa editor 2 Kevin saya Mark Morales lalu kalorisnya Analisa Leoni dan letterer-nya Ariana Maher jadi ada bertujuh kita timnya untuk satu komik itu berarti kerja tim 7 orang betul dan masing-masing punya bidangnya sendiri-sendiri jadi enggak bisa yang tiba-tiba aduh Mark gue lagi sakit pinggang nih lu terusin deh pensilnya enggak bisa berarti untuk pensilernya juga satu komik full berarti yang ngerti ini iya iya satu komik full kecuali kalau misalnya Anida mau bantuin bisa kayaknya lebih itu ke Ian kayaknya bukan saya untuk oh iya boleh gue bantuin beli mainan aja mas boleh kalau mau bantuin beliin boleh nyari-nyari dikirim ke alamat saya ini ada nih dari Anida Yuni Tahari siapa tahu ada yang mau nanya ke Stanley gitu dari siapa dari Aninda nanya katanya ada enggak kayak semacam kutipan favorit dari film atau komik Marvel oh dari film sama untuk Marvel kalau dari film Marvel saya suka when is Gamora Gamora kalau dari Marvel kalau menurut saya sih ini i can do this all day tahu kan kata-kata Steve Roger ya ya Steve Roger ya semua dari pas lagi berantem tuh ya ya mesti ngomong gitu terus mesti ngomong gitu saya what is Gamora why is Gamora why is Gamora aku nanya ya ya boleh-boleh ini ada yang nanya gimana sang kreator menganggap tokoh ciptaannya seperti karya seni atau lebih dari itu itu pertanyaannya deep banget ya filosofis banget tuh pertanyaannya saya coba jawab secara filosofis jadi pada hakikat dan pada dasarnya penciptaan sebuah karakter kalau kita lihat dari teori Freudian itu adalah sebuah bagian dari identitas diri seorang seniman itu sendiri jadi ketika dia menciptakan karakter itu dia pasti memberikan membubuhkan jejak-jejak dirinya pada karakter itu jadi pasti lebih dari sekedar karya seni pasti karakter ciptaannya itu adalah baby-nya dia sesuatu yang bermakna banget kayak misalnya saya bikin karakter biarpun karakter itu monster doang yang kayak film Ultraman sekali lawan meledak tapi buat saya itu kayak itu anak-anak itu sesuatu lebih dari kunci saya membawa karakter itu ke hidup itu berarti banyak dari kunci berarti maknanya lebih dari sekedar itu lebih buat saya pribadi tapi kalau misalnya mungkin buat komikus-komikus lain yang udah keseringan bikin karakter mungkin kayak ah just another pile of money ini ada pertanyaan di chat nih lumayan panjang nih oke apa nih kira-kira ada gosip apa yang sering diobrolin para komikus marvel yang boleh dibagikan aja misalnya ternyata Stanley itu terkenal galak sering-sering interaktir itu ada di grup WA biasanya iya-iya grup WA komikus marvel ada gitu yang belum ada di komik memori sayangnya semua ada disini jadi kalau ingin tahu gosip-gosip tentang Stanley semua ada di buku ini termasuk dia suka galak atau enggak itu ada semua disitu termasuk dia suka traktir atau enggak itu juga ada disitu jadi kalau mau tahu gosip-gosip tentang Stanley semua ada di buku amazing fantastic incredible tuh itu bukunya kan itu bukunya kan nah silahkan marvelindo buka bagian gosip Stanley galak itu ada di halaman now turn to page 394 ini kita udah lewat hampir setengah jam nih enggak masalah nih mas Aryo oh enggak masalah enggak masalah gue udah meluangkan tiga hari buat acara ini oke saya lewat deadline ya ini dari tadi sambil gambar gue gue pake kaki deh gambar tangannya enggak keliatan kan tangannya enggak dari tadi sambil gambar bisa pake kaki gambarnya ini udah jadi dua halaman kualitasinya luar biasa tapi enggak jelas gambar kalau enggak dari pertanyaan yang udah ada di instagram dari marvelindo juga boleh kan tadi banyak pertanyaan yang belum dijawab ya ada 274 pertanyaan ya boleh dari marvelindo disampaikan langsung kepada bentar ini ada yang nanya aku mau tanya adakah syarat khusus kalau mau buat art baru kan komik biasanya ada art utama ya art 616 gitu ya ya yang utama syaratnya bikin art baru itu apa gitu oke syaratnya adalah sesuai dengan kebutuhan story itu aja kalau misalnya storynya butuh ada earth baru bisa atau kalau misalnya ada film seri itu masuknya ke earth baru lagi kan yang di dunia nyata itu kan gitu pertanyaannya enggak tadi kalau dibaca di buku amazing ini kan ada kayak stand itu nyari orang yang emang bisa gambar cewek nah tadi Mas Ado juga bilang pertama kali di Marshall gambar gambar cewek nunjukin gimana bisa gambar cewek apakah itu sekrusial itu di komik gambar cewek itu apa gimana atau emang susah apa gimana sebenarnya di dunia komik itu gambar cewek jadi kalau menurut saya ceritanya nge-freeze gambar cewek itu penting karena paling basic diversifikasi karakter itu ya kelamin cewek atau cowok kalau di komik Marvel mungkin ada tambahan cewek cowok monster gitu kan tapi pasti harus bisa gambar cewek dan cowok jadi kalau misalnya seorang komikus kesulitan menggambar perempuan atau gambar cewek yang bagus terus semua kelihatannya jadi kayak laki-laki itu kan gak enak juga baca komiknya jadi menurut saya itu penting banget karena beda ya detil-detil bagian tubuhnya iya bagian mukanya juga beda banget kalau untuk dari yang udah dikerjain selama ini yang paling favorit yang mana sih ini tuh kayak yang paling paling favorit mungkin yang sekarang ini ya si The High Republic ini karena saya bikin banyak banget karakter saya bikin banyak banget planetnya saya yang desain pesawatnya saya yang desain monsternya terus ya inilah sangat-sangat berkesan banget gitu kalau yang masih ditunggu-tunggu untuk digambar apakah Gambit dan X-Men atau Gambit sama saya kepingin banget bisa gambar Hellboy oh Hellboy Ian pernah bikin toys-nya tuh Hellboy kayaknya yang mana gue juga lupa custom kali ya pas custom iya Hellboy itu kayaknya seru buat digambar kan katanya itu ada yang nanya karakter Venom itu kan sebenarnya dibeli sama Marvel dari fan kira-kira ada event kayak gitu ada lagi kapan dia tanya saya baru tau Venom itu dibeli dari fans sebenarnya mungkin bukan Venomnya tapi simbiotnya black simbiotnya itu jadi kayak black costume Spider-Man tapi kalau Venomnya sendiri itu ciptaannya McFarlane sama siapa lupa tapi si black simbiot itu hasil dari kontes kalau gak salah jadi memang desainnya pembaca sampai sejauh ini saya belum denger ada begituan lagi belum ada lagi mungkin dulu itu karena salah satu cara untuk meramaikan dan gimmick untuk mengembangkan industri menurut saya salah satunya itu jadi kayak supaya pembaca lebih involved sama karakternya gitu-gitu jadi akhirnya bikin itu kalau sekarang kan karena ada filmnya ada film serinya apa segala macem jadi fansnya udah banyak banget gitu tapi kemarin kalau gak salah kayaknya ya tapi kemarin itu DC kan sempet bikin DC fandom itu kan yang kita bisa submit gambar bisa submit foto cosplay segala macem melibatkan pembaca gitu sebenarnya bagus sih itu kalau ada event-event kayak gitu cuman kalau untuk desain karakter saya kurang tahu kalau misalnya ada yang baru terima kasih banyak kayaknya udah ini nih udah udah satu setengah jam bareng sama masari di Indonesia terima kasih banyak udah terima kasih terima kasih banyak semuanya mas Aryo terima kasih banyak sudah mengundang terima kasih semua ya teman-teman terima kasih udah bergabung selama satu setengah jam di belakang ini terima kasih buat mas Aryo sama-sama terima kasih amin dan bikin karya yang lebih baik lagi terima kasih amin untuk Marvel ini juga terima kasih udah ngebantu kita untuk meramaikan di sini dan kepada teman-teman juga untuk yang mau tahu lebih banyak tentang Marvel dan itu bisa follow di marvel.indo di instagram dan marvel.indo di youtube buat teman-teman yang udah jadi partisipan terima kasih banyak udah hadir di sini udah bertanya udah menyimak terima kasih banyak terima kasih juga mas Aryo sudah bersedia menjawab sama-sama seru banget mungkin kita mau foto bareng dulu kali ya boleh boleh terima kasih semuanya yang ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kita obrolian hari ini bisa nah ini bukunya baca amazing fantastic incredible ini memang Stanley yang ditulis sama Stanley sendiri juga jadi bisa dibilang authentic jadi silahkan dicari di tokoh terima kasih sama-sama terima kasih semuanya terima kasih Terima kasih telah menonton